Kita ngobrol apa ya, Nang? Bebas ya? Bebas. Selalu kalau kita bunuhnya, dia dateng deh. Enggak, enggak apa-apa. Kalau udah di sini, aku tetap yang dulu pokoknya. You, welcome to Jumat Keramat. Waduh, Jumat Keramat. Soalnya rilisnya setiap Jumat. Oh, gitu. Makanya aku waktu itu, Aurel Sermata kan ngasih api di repose. Jumat Keramat. Horor-horor basing gue bilang. Sampai aku ngomong. Yang, kapan-kapan kita ngomong Mas Bimim yuk. Kita wawancarain dong, kita diajar. Dan ceritanya pendek-pendek, enggak boleh panjang-panjang. Biar keramat. Oh, iya, iya. Oke, oke. Hari ini kita kedatangan. Orang lama. Kepotlot mau ngecharge deh. Iya mau ngecharge, mau ngecharge. Bener sih judulnya mau ngecharge deh. Anang mau ngecharge diri. Welcome, Anang Hermansha. The famous Anang Hermansha. Padahal dari sini awalnya. Awalnya dari sini dulu, guys. Abang kabar, Anang sehat, Mas. Baik, Mas. Terakhir kawan kita. Terakhir ketemu pada saat Atta ulang tahun. Ketemu Atta ulang tahun? Atta ulang tahun, Mas. Iya. Nyanyi di acaranya Atta. Surprise party. Itu tau ceritanya nggak? Betul. Atta itu kan ngefan mati-matian sama Slank. Sama. Itu ngefannya mati-matian. Parah. Ngefan malu gitu. Parah. 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 Waktu ulang tahun, kan mau bikin surprise. Si Aurel telepon. Pih. Pih tau kan kalo abang itu ngefan mati-matian sama Slank. Terus gimana, Kak? Pih, ya Pih kan orang potret. Dia teleponin Mas Bimbing. Oh iya iya. Oke 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 oke. Pih gimana caranya? Pih jangan sampai nggak. Yaudah aku coba ngomong. Dada dong. Bunda sampai Bunda juga ngomong. Awas kamu nggak bisa. Malu udah sampai nggak berhasil. Hahahaha. Karena apanya. Cap cinta mati. Hahahaha. Yaudah aku pelan-pelan ngomong deh. Aku bilang. Bunda kamu juga telepon Bunda dong. Aku bilang. Jangan aku. Akhirnya Bunda kamu telepon memiku. Iya iya. Iya aku bilang. Wah aku punya istrinya Mas Bimbing. Katanya. Aku telepon gula. Jadi diserang. Aku diserang ke Mas Bimbing. Aku ke mana ke Abdi. Aku akhirnya ke Bunda. Aku telepon semua itu. Satu satu. Aku SMS dia. Iya. Kak. Lo juga Kak. Iya tapi kalau nggak diserang. Ntar nggak korum kan. Aku kan tau. Mas Bimbing warahnya kan gitu. Ya udah. Hajar. Akhirnya. Jadi. Itu Mas ya. Setelah nyanyi Mas. Itu pulang itu nyamperin aku. Ini pasti kerjaannya Bimbing. Bisa gitu. Ya bukan kan. Kamu itu pengen kan. Waduh Bih. Itu akan menjadi ulang tahun paling hebat dalam hidupku. Aku bisa ditemui slang gitu. Itu jamming ya. Jamming lah. Bangga banget Mas. Gimana sampai hari ini tuh. Kalau ketemu orang-orang ulang tahun gue yang segini tuh. Gue bangga banget. Ini tuh dia beli kaos di slang store. Dipakai berminggu-minggu. Iya. Bener. Sambil kerja pimpin bikin konten. Iya. Dia tuh bangga banget pake itu. Bangganya banget. Tinggal ganti-ganti doang bajunya. Bencana kita juga mau collabs juga. Oh iya? Iya. Wah menarik Mas. Salah satu ex. Jadi salah satu ex yang nyoncewa. Nyoncewa anak lo dulu. Abis itu. Mungkinan bapaknya. Iya. Mas kalau momennya deket-deket lagi aku setuju Mas. Dia momen deket lagi kan terlagi anak dia lagi. Oh iya. Cucu pertama aku juga kan. Iya. Iya. Jadi kakek Mas. Ketanya kalau sama cucu tuh jauh lebih sayang daripada keanak katanya. Iya lah. Aku nih sekarang tuh sampe. Belum pernah. Kepingin tau. Kepingin tau mukanya kayak apa. Hahaha. Iya bener loh. Ini kayak apa mukanya ini. Kan pasti ada unsur kita Mas. BNA yang gak bakal putus ya. Iya ada unsurnya gitu. Jadi kepingin tau sekarang. Dulu tahun berapa Nung yang masuk ke potlot ya pertama? Aku ke potlot adalah tahun. Dua. Sembilan. Pokoknya. Sembilan. Sembilan sembilan. Sembilan sembilan. Sembilan. Gua dong. Enggak. Gua dong. Lebih mundur lagi. Sembilan puluhan ya. Sembilan. Oh iya oke. Sembilan puluh. Sembilan satu. Sembilan empat baru. Yang menyatakan sampe aku tinggal disini tuh ya. Yang Mas ngomong Anang boleh disini tuh ya segituan. Bener. Itu betul. Itu betul. Itu betul. Kamu kan album pertama. Yang si Biarkanlah. Biarkanlah 92. 92 ya. 92 ya. Berarti dia lah itu. Berarti 92 loh. Berarti 91 bener. Bener. 91 aku disini. Ilmuku itu dari sini. Pai dateng. Dateng. Ini ada anak Jember. Terus bokap kan. Wah ini sama-sama Jember. Iya. Bapak lagi ngomongnya gitu. Bener kamu dari Jember gitu. Iya. Lu dari Bandung ya dulu ya. Iya. Dari Bandung. Jadi Mas. Kenapa waktu itu aku ke Potelak. Kenapa aku ingin ketemu Mas Bim, Bim, Kakak ya selain. Aku orang yang tertrigger betul. Kok bisa anak Indonesia waktu itu bikin lagu sehebat itu. Semodaran itu. Aku sampe berpikir. Gua harus ketemu minimal sama orang-orang. Tapi Anang kan jauh apa di awal karir udah ngikut ya. Awal karir kita. Album sebelum rilis. Udah ada. Udah ada. Udah ikut dong. Udah kita gerabak gerubuk kamu ngeliat berarti. Iya. Iya. Ngeliat dong. Ya album biarkan aja 92 ya. Iya. Awal-awal sebelum rilis. Orang turnya Mas Bim, Bim, yang di Soekabumi, Tasimalaya kan aku ikut. Iya. Aku jadi rodisnya selain aku ikut. Iya. Bawain tas. Bawain tas. Bawain gitarnya. Bawain gitar apa ya. Aku ikut tuh. Aduh itu betapa bangganya. Nggak jadi selain, nggak jadi bangganya setengah mati. Iya. kita nakal-nakal Anang doang yang lurus tapi album pertama dulu musika kan musika secara besarnya musika tapi secara benernya Hema Gita jadi Hema Gita itu di bawah musika itu yang nembusin lo dapet kontrak siapa ya Pai jadi aku mau Pai bikin demo yang di studio sini nawar-nawarin setahun enggak jadi-jadi akhirnya Pai bawa ke Pak Handi ya Pak Handi itu yang mau pertama kali padahal Pak Handi ngomongnya gini sama Pai juga ngomongnya gini Pak ini aku mau jual dengerin lagunya enak Pai ya udah lagunya aja oh mau jual lagu ya bener Pak aku denger gitu tapi aku juga yaudelah gapapa yang penting pengalamanku udah masuk gitu ya enggak Pai suaranya lumayan melengkingnya seru tapi anaknya nggak keren Pak siapa bilang gitu Pai anaknya nggak keren Pak anak desa aku bilang ya bener juga soalnya aku ngomong itu bener juga gitu Pak Handi cuman ngomong gini yaudah gue temuin deh enggak Pai oke aja coba aja lah suruh nyanyi yang bener coba lagu itu coba jadi rekaman di musika sini akhirnya udah rekaman di studio deh udah itu baru rekaman bener-bener itu Pak Handi seneng langsung udah Pak ini aja deh nggak apa-apa udah gandangin aja dah dikasih duit sejuta Mas Hanzo suruh beli baju suruh beli baju berarti dandanan lo itu dari Pak Handi awal ya awal gandanan dikasih duit Pak Handi sejuta Pak gue inget dulu lo pakai sepatu boot iya pakai sepatu boot teman tangan panjang rambut gondrong lurus Pak Handi inget lah Pak Pak Handi inget lah ampun itu Mas itu sejarah luar biasa tapi apa influence lo siapa dulu yang suka lo denger band barat penyanyi barat eric martin eric martin ya mr b aku suka tapi emang dari awal anak tuh ada iya iya misalnya kita masih cari-cari produser komunitas ini sebelum komunitas belum gede banget cuma kita duluan duluan kita masuk meledang anak ikut gerbong kita ikut gerbong pokoknya sejarah itu aku tau semua lah pokoknya mas-masku ini aku tau banget berarti nanti kalo bikin film sejarah seleng kamu salah satu narasumber dong penulis harus nanya sama lu iya lumayan ya ada yang skip-skip anak inget kita skip ya woi banyak banget ya banyak aku lupa ya banyak guys gue banyak yang jadi saksi yang bilang oh gini tanya tanda kandang itu seru juga sih saya kalo tanya tanda kandang ini bener kandang? iya si Atta juga gitu loh G oke Pipi ada rahasia apa disini? iya akhirnya kita ceritain gini ya Norel itu ibulu dulu pacarannya udah lama kita gak pernah tau karena gak pernah diajak ke dalem gitu gitu ya ampun diajak ke dalem bahaya lah waktu itu soalnya disini apa selama belum apa namanya janur kuning ya itu ya kita bebas untuk merebut itu formula F1 masih berlangsung gitu eh saling tikung menikung iya bener ya ampun ampun sih jaman itu parah parah banget seru seru banget mas itu aku kamu masuk kan selama ini setelah bermusik sukses iya akhirnya masuk ke DPR ya iya parlement iya parlement betul masih di PAN masih? sekarang terus terang aku udah jadi freedom udah gak ikut salah satu partai oh gitu masih tertarik dengan dunia politik gak? kalau tertarik sih aku tertarik mas ya kenapa? karena aku setelah tahun 5 tahun di parlement karena sebetulnya perjuangan memperjuangkan suara rakyat untuk bener-bener kita taat konstitusi iya perjuangannya hanya bisa dilakukan di parlement gitu ya memang perjuangannya masih ada yang belum selesai kan? selama kamu iya betul karena kan memang itu aku membawa niatan ke parlement sebetulnya adalah membawa apa yang dulu kita pernah diskusikan bagaimana musik di negara kita itu diperhatikan atau pemerintah dengan politik legislasi maupun politik anggaran kita dipikirkan yang selama ini kan tidak dipikirkan ini yang kita perjuangkan karena aku apa ya aku terlalu cinta sih kapok kenapa gak kamu? aku gak kapok mas karena aku kemarin tidak tidak apa ya tidak gagal di parlement bahwa aku memang tidak mencalonkan kembali karena kalau ngomong ke situenku yang di daerah aku masih diminta untuk tahun tahun 2024 ini aja udah dateng untuk aku masuk kembali untuk tetap menyuarakan di dunia kreatif ini karena industri kreatif Indonesia itu belum selesai ya mas kita itu adalah negara masih jauh kan? masih jauh mas justru justru dengan kekayaan Indonesia dengan kita 17.700 pulau dengan 1.400 suku bangsa Indonesia adalah negara paling didaya budaya di dunia aku belajar di parlemen ya sampai aku pernah ke WHO dulu bahwa Indonesia adalah negara super power budaya itu WHO super power budaya kenapa? gak ada pertemuan asimilasi budaya dari 1.400 suku bangsa gak ada pertemuan asimilasi itu di negara lain manapun gak ada, gak terjadi jadi aku berkeyakinan bahwa Indonesia akan menjadi source budaya dunia itu itu keniscayaan harusnya kayak kita-kita inilah yang memotori harusnya bahwa nanti anak-anak kita selanjutnya dia harus Indonesia bukan hanya alam alam itu harus kita nih matiin sendiri betul iya bener kayak Amerika aja tambang batu bara dan tambang emas dia gak diambil hari ini dia ambil dari tempat kita aja justru kita juga bisa begitu nah yang jadi menarik adalah dalam pikirannya aku belajar di parlemen dengan mengolah aku pernah belajar dari pulau biru ya bahwa Indonesia harusnya jadi negara yang sangat adidaya untuk bicara tentang budaya harusnya suara dunia ya harusnya buktinya itu sebetulnya aku belajar dulu dari sini mau jumpai tahun 7 Masehi aja udah bisa bikin sehebat itu loh Mas itu jadi siapa itu kalau gak orang Nusantara jadi kita itu orang hebat sebetulnya Nusantara itu orang hebat kekuasanya dimana-mana kan ya Nusantara itu kan sampai Filipina Thailand Thailand itu Nusantara jadi makanya aku sampai berpikir Mas ngomong tadi bahwa aku kapok untuk bicara kreatif industri Indonesia justru aku hari ini justru keluar aku tambah gila untuk mengembangkan kreatif industri itu karena mungkin kamu ngerasa di luar lebih 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 luas memang bebas betul setuju aku ya karena memang di dalam parlemen yang masih code on code perlu perdebatan perlu pemikiran-pemikiran seperti KMH ini pemikirannya dibutuhkan untuk memberikan masukan dalam parlemen soalnya one man one foot sih jadi rada susah kan mau ngomong sendiri itu betul itu betul itu betul sekali makanya aku pernah nulis juga di waktu-waktu masih di parlemen karena di dalam undang-undang DPR sendiri bahwa anggota parlemen yang awalnya dari anggota partai pada saat masuk ke parlemen itu adalah milik rakyat ini menarik ini mas ini menarik ini mas ini menarik ini mas artinya bahwa seharusnya ya bener hanya menyuarakan suara raya tidak bisa lagi untuk dia dikooptasi oleh suara partai nah ini perjalanan ini dibutuhkan kayak mas Bim-Bim yang apa ya pemikirannya sudah sangat bijaksana karena umur dan perjalanan di karya kebijaksanaan Bim itu dibutuhkan untuk memberikan masukan bahwa itu harus dibangun parlemen yang benar-benar bahwa 517 orang di parlemen benar-benar menyuarakan suara raya jadi kebijakan yang dibangun oleh si person tadi yang mas tadi ngomong one man one phone ini suaranya adalah suara pikiran dia jadi bukan tertrigger oleh ya aku harus ikut angkut adalah nanti kebisingan yang suara partai tidak karena belum tentu kebisingan di dalam partai itu korelasinya sama dengan apa yang dibutuhkan publik karya kan bisa gak sama mas iya nanti kan kasihan pada saat kita disuruh vote 517 orang menentukan sebuah arah masa depan Indonesia kalau ini semua terkontasi oleh suara partai kan kasihan rakyat yang 217 juta ini menariknya disitu tuh makanya aku kepingin lagi untuk bicara lu gak sih bikin sistem demokrasi Indonesia yang gak ngikut-ngikut lain biar gak biar gak apa ya biar gak apa namanya sama dengan negara-negara lain iya tapi biar gak yang punya uang yang bisa masuk ke dalam gitu bisa gak sih dibikin undang-undang yang semua anggota yang masuk DPN gak perlu ngeluarin uang cukup mengeluarkan pemikiran semua sama jadi wakil jadi wakil gitu bener sekarang kan banyak banyak cerita lah ya gue gak tau ya yang katanya mau masuk atau mau mengusung jadi anggota tuh butuh biaya mahal gitu lah betul nah pikiran-pikiran itu di bisa di di dikeluarkan kalau melihat hari ini cara ini dasarnya dulu ya bahwa yang bisa masuk parlemen hanya anggota partai ini ini udah bahaya ini menurut aku oh ya menurut aku bahwa ini gak fair iya bener gak fair kenapa yang sekarang seniman gak masuk partai tapi brilian semua pikirannya loh kenapa gak masyarakat memilih dia oke itu juga boleh gitu kan dia belum tentu partai gitu kan nah pernah aku punya pikiran liar dan aku pernah tulis pikiran liar itu andaikan sekarang parlemen baru nanti di 2024 ada usulan tanpa partai untuk membuka kuota dulu deh mas 517 oke 10% berarti cuman 50 orang atau turunin lagi deh 5% 5% gitu ya ini berasal dari non-partisan jadi seniman yang memang dari komunitasnya seniman bisa ini muncul orang hebat pikirannya lu lahirin kita dong boleh gak buat wawasan iya betul di parlemen ya setidaknya dia akan menyuarakan sebuah kebebasan berpikir gitu ya kan gak disuruh dia orang kalau orang partai ketemu abis itu oh rapat partai dia udah diisi isinya partai pada saat itu berseberangan dengan kemauan publik dia repot tuh betul betul repot loh mas itu mas repot loh mas kan dia repot kerepotan sendiri gimana nih gua di masa gua berantem sama partai gua ini 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 aku aku berpikiran liar dulu mendiskusikan itu makanya kemarin baru gubernur wali kota yang non-partai bisa ya untuk menjalankan DPD DPD itu memang non-partai boleh DPD non-partai atau lewat mungkin next gitu masa depan semua yang mau jadi parlemen itu hanya tinggal daftar doang betul kampanye dan segala macemnya di metaverse nah ini menarik mas jadi gak usah bayar malah gak boleh bayar gitu loh mas bimbin udah sampai sana aku jadi enggak mas enggak pikiran mas bimbin jadi gak harus orang kaya yang menang gitu kan betul pikiran pikiran liar begini ini ini yang dibutuhkan karena mas bimbin itu orang yang bebas banget hanya feel pakai rasa itu akan jauh berangan-angannya gitu ya Metaverse itu kalau memang bener Metaverse Indonesia itu dibangun ya bahwa kita udah terkloning disitu yang Nusantara yang lagi di rencana ya Indonesia Metaverse itu dibangun betul itu bisa saja nanti anggota parlemennya beda iya beda bisa loh iya dong iya dong kan itu beda lagi dunianya kan gak ikut undang udah ini peraturannya baru ya gitu bisa aja kan bisa bisa aja kan itu menarik kenapa akan ada Indonesia cloning yang eh tau-tau mungkin presidennya beda gitu ya ternyata disitu damai terus lebih lebih kondusif kondusif gitu report diselesaikan kayak mas bimbin ngomonglah ketemulah ayo pasti selesai gak perlu ribut itu terjadi mas pada saat terjadi dunia nyatanya ribut dia pas mau ngeliat masuk metaverse ih kok damai kenapa kita gak gitu sih bener gak jadi wawasan jadi wawasan jadi wawasan wocana wocananya udah bener gitu wah itu mas makanya kalo mas bim-bim bisa mengejauhan takam mewujudkan pulau biru metaverse dalam waktu kedepan ini aku sih aku sih kepingin langsung berarti next meeting itu ngomonginnya itu hahaha mas aku dukung mas aku dukung mas sumpah mas dengan segala source ku yang aku punya mas aku siap untuk mewujudkan ikut mewujudkan pulau biru metaverse beneran aku mau bantuin bener aku mau bantuin sumpah aku mau tapi sekarang lu lagi apa lagi sibuk apa hari-hari hari-hari aku memang masih x-factor kebetulan aku dipercaya sama x-factor iya masih x-factor terus kalo ngomong di rumah rekaman masih jalan kita studio hijau itu apa kabarnya masih ada studio itu masih ada aku pindah ke rumah cinere masih di rental masih sewa oh engga oh engga jadi sekarang aku bikin bener-bener studio untuk produksinya aku aja oh gitu ya pita masih ada gak pita gak ada udah tak jual mas tapi rusak mulu iya iya udah ada yang gak bisa rusak yang pake harddisk beli harddisk deh tapi ya sejarah tapi ini lu masih ada ya itu waktu itu perdebatannya aku aku pingin meng-keep make mixer yang dulu sejarahnya Sleng pernah rekaman kebanggaanku juga karena eh aku hidup di Sleng ternyata Sleng rekaman di studioku gitu ya itu aku mau simpen ternyata itu kan ponakan yang beli studio yang dulu mas rekaman yang digang buntui oh yang digang buntui itu dibeli sama ponakannya kade oh gitu ini ponakannya kade ini dibeli semua alatnya ya aku berhubung ponakan yang adalah beli deh aku beli deh yaudahlah jagain ya sekarang ya tapi ada disitu kan masih sekarang lengkap akunya yang engga tapi itu semua ada disitu sekarang ada ada lengkap jadi mas bimbing pernah rekaman disitu dimixer itu masih ada jadi duit mas jadi duit mas jadi duit mas jadi duit mas jadi duit bener belum ngeluarin single lagi kok perasaan udah lama deh gak ngeliat ya terakhir yang ini terakhir yang perkawinan Atta oh iya iya yang terakhir aku perkawinan Atta sama Orel aku bikin single sama bunda sama Ashanti itu alhamdulillah bagus juga spesialis duit ya dari dirinya oh engga lo sama band sama band sama kidnap sama kidnap udah keluarin juga sebelum pernikahan Atta itu aku keluarin kidnap setahun dua tahun lalu dua tahun lalu dua tahun lalu itu udah keluarin album album barunya kidnap cuman cuman ada di digital dan kemarin aku diskusi sama temen-temen makanya sebenernya aku mau ketemu myself juga mau ngomong bahwa kenapa nggak dirilis di NFT internasional yang audius karena itu dengan istilah dengan teknologi blockchain yang hari ini kalau kidnap guitar disitu itu jauh lebih punya kesempatan karena musiknya kan mas sendiri juga sih yang ngajarin musiknya kan begini aneh sendiri kan itu idealismenya Anang ya ya mas Dimim kalo ingat aku setuju nih udah bener nih kayak gini konsepnya udah nih jangan sambil rubah anaknya jangan dirubahin anak-anaknya ya udah begini aja yang ini kesini ini kesini ini jadinya kayak begitu tapi jadi memang band itu secara individual sendiri-sendiri iya gede sendiri isi masing kuncong-kuncong sendiri gitu kan dengan idealismenya ya itu ciri khasnya kidnap kayak gitu kan bener mas Tok yang kayak begitu iya 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 apalagi kok paling rumit kok rumit banget kok itu sama alma rumit teguh itu rumit juga itu apa keyboard 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 sama ini apa lirik dia banyak oh gitu ya lirik juga banyak teguh banyak lirik terus apa yang ngapain lagi sekarang nam yang terakhir aku bikin yaitu asik token asik token aku masuk ke dunia blockchain aku masuk ke dunia itu blockchain ya namanya dunia blockchain dunia blockchain jadi punya mata uang sendiri gitu berarti iya ada gaya dikit lah masa kalo ditanyain orang juga kalo ini berhasil aku kan gak kepengen mas aku mau bikin sesuatu tapi aku denger langsung itu ya bluedes iya jadi kemarin alhamdulillah nya private sale pertama itu cuman 48 second oh iya itu yang kita lepas adalah 220 BNB 1 BNB itu ada 4 miliar token jadi artinya hampir 8 80 eh 800 miliar waktu itu dilepas sold 48 second belum gak nyampe 1 menit gak nyampe 1 menit itu gone oke habis dibeli habis itu aku bikin pre sale kemarin bareng sama launching itu kita jual dari 1000 BNB rencananya akhirnya kita stop 500 BNB BNB 500 BNB cuman bisa 3000 wallet doang yang bisa beli harusnya cuman 3000 orang doang yang bisa beli harusnya hari itu yang daftar mau beli 560 ribu orang jadi jadi down langsung servernya down servernya down oh bisa gitu ya down jadi masih belum ada kemampuan yang bisa menerima sedemikian traffic bersamaan bang gitu itu berat nasi itu ternyata kan servernya kita kita ditaruh di internasional karena kita based on binance ya pake blockchain nya binance ya pake BNB smart chain itu kita jual pake sistemnya pancake swap jadi ditaruh di server luar negeri wah dia sampe telepon ke indonesia tapi itu lu ngeblast nya bahwa lu ada ngeluarin ASIC token itu lewat apalah lu ini menarik ini pertanyaan itu jauh sebelum di release maksudnya 48 second itu orang oke ini apa ya aku bilangnya kita punya sedikit keberuntungan sebagai seorang seniman industri musik ya kalo kita memang sampe hari ini kita menjaga kita bisa famous kita tetap dipercaya publik kemarin lewat aku semua promosi lewat jalur sosial media only sosial media only sosial media only sosial media jadi dia kan satu keluarga kayak satu band banyak orang terkenal semua ga tangan jurnalis sekarang yang yang standar itu ga pake itu awalnya awalnya baru temen temen masuk baru temen temen media datengin kita ikutnya baru baru ikut bantu terus terang aku sangat terbantu terakhir ini sama temen media iya karena memang dibilang bahwa asik token ya dibilang termasuk pioneer pioner pertama di dalam dunia cryptocurrency di dunia blockchain dan NFT nanti ini termasuk pioner pertama jadi makanya kemarin temen temen media tv maupun media cetak banyak minta aku diskusi tentang hal ini karena ini masa depan yang harusnya harusnya ini bisa dilakukan oleh temen temen seniman seluruh Indonesia iya 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 dan ini sebuah kesempatan dunia baru yang sangat related dengan kita karena kita ga mau karya kita dibaca kita ga mau karya kita kontraknya ga jelas nanti kepemilikan di dalam rezim undang-undang 28 2014 tentang hak cipta bahwa nama kita kan tidak bisa di remove dari penciptaan tersebut tapi di dalam kontrak yang hari ini pada saat kontraknya itu hilang secara bukti otentiknya ribet terjadi apapun ribet memang rezim kita mas bim-bim atau kakak mengumumkan pertama kali itu udah memiliki kekuatan hak cipta percaya tapi pada saat itu dibutuhkan otentiknya ini kan banyak terjadi di dunia blockchain di dunia NFT karena itu nanti kontraknya dibikin di blockchain jelas semua jelas jelasnya bener pasti yang menariknya dalam ini tulisan kontrak ini terkecer di seluruh rangkaian blockchain di dunia iya jadi let's say emas akan dirubah dibajak di satu blockchain iya betul dia harus merubah seluruh rangkaian jutaan komputer tersebut node itu gak sanggup ininya mas gak mungkin juga biayanya berapa untuk merubah itu jadi ini adalah satu kesempatan baru dunia baru yang kita harus segera masuk bareng-bareng gotong royong paling fair kah ini sangat fair kalau royalti penerimaan di dunia udah ada beberapa apa ya aplikasi maupun movement-movement di Amerika di negara maju itu penarikan royalti penarikan pemakaian royalti sudah based on blockchain kenapa menarik sekarang aku pakai streaming platformnya pake based on blockchain aku berarti harus beli token pada saat aku mau dengerin slang aku beli tokennya slang beli token udah ada kontraknya pada saat beli karyanya ada kontraknya lagi mas bimim hari ini melawat yang biasa hari ini tau-tau mas bimim pakai sistem bulk itu tau-tau mas dapat duit ya segini bulan ini yang nanti itu langsung ke mas bimim aku menyatakan lagunya slang ya aku harus alamatnya kesitu dia tercatat bahwa aku menyatakan lagu slang dan aku harus bayar langsung ke dia jadi mas bimim sudah tanpa perantara mas langsung mas dengan pendengar diarik langsung bayar langsung ke mas bimim bayar langsung ke kakak di slang oh lagu ini ciptanya mas bimim yang bikin liris misalnya mas bimim yang lagu adalah kakak terus ada kontribusi dari abdi dan seterusnya ditulis di dalam smart contract di saat ada pemakaian pemakaian ini langsung masuk ke walet masing-masing celuk jadi kedepan kakak itu cuma yang penting punya wallet doang punya wallet di handphone waktu itu udah mau diomongin kayak gitu tentang royalti indonesian music ya cuma akhirnya kayaknya dijawabnya sama dunia ini juga akhirnya kebanyakan maunya jadi lambat mas bimim waktu aku pertama kali di parlemen aku datang kesini aku izin pamit baik-baik mas bimim waktu itu butuh restu dari bimim maupun kakak karena aku membawa embel-embel nama seleng karena aku hidup disini dulu mas pernah ngomong emang gak ada teknologi yang lebih canggih dari yang hari ini kita jalani mas pernah ngomong itu kakak mas harus gini terus senang seniman ini itu pesen mas bimim waktu itu aku inget banget hari ini mas ada aku jawab hari ini iya mas yang kemarin aku gak tau mas gak bisa jawab tapi kalo yang hari ini mas ngomong itu aku bilang iya mas hari ini bisa kita juga udah dalam tahap yang ah udah kayak gak bisa itu aku ketemu kakak ya ini mungkin jawabannya ini hampir ngapa disini ngomong itu kalo kakak cuma ngomong apa disini ngomong itu udah capek ah dia udah disitu mas coba waktu itu mas bimim masih ngomong yang aku bisa jawab hari ini ada mas jadi masa depan kita akan cerah ke depan apalagi sekarang masih presidennya pak jokowi yang sangat memikirkan hal ini aku sih berharap kita gotong royong bareng-bareng mas bimim ngajak teman-teman yang satu perahu sama kita semua seniman yang mana yang bisa diajak untuk mewakili ketemu beliau untuk bener-bener meminta pemerintah kita mendiskusikan gimana caranya industri musik Indonesia ke depan udah pake blockchain itu udah yang gak satu perahu juga diajak kita kasih wawasan lah kalau mas yang ngomong aku pasti ikut mas aku tinggal di perintah aja karena kita masih cita-citanya sama bahwa jangan sampe anaknya mas bimim anaknya anaknya mak kakak dan kamar lagi juara lagu lagi kita segini-segini amat sih gitu-gitu terus sih itu kan cita-citanya kita bareng-bareng sebenernya blok-blok di musisi ini semuanya sama ingin perubahan niatnya baik cuman kadang ada yang berbelit-belit dan aku ngeliat kamu sama Abdi gak sabar potong jalan maju gitu gitu kan mas iya iya mas maju mas bener aku mau dobrak mas karena buat aku kesempatan itu kan gak pernah dateng dua kali untuk tujuan bahwa kita akan memperbaiki sesuatu untuk tujuan baik untuk the positive way positive way kadang perjalanannya gak rumit randa rumit mas gak mungkin gampang makanya aku sama Abdi bismillah aja bro kita punya niatan kita udah pernah ngajak temen-temen yang sekarang juga mempertanyakan kita pernah ngomong ayo ikut awasin semuanya dengan baik ini bukan milik siapa-siapa ini adalah milik kita bersama malah aku waktu itu sama Abdi pun ngomong bro kalo ini anak-anak mau pegang kita keluar yuk sampe aku udah declare untuk aku keluar aku udah ngomong begitu aku declare bro nanti kalo ditanyain mas waktu itu aku bilang udah ditanyain mas bim bim jadi tain iya 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 luar kita siap keluar kok gak ada masalah cuma cita-citanya tetep luar kita ingin mewujudkan cita-cita pulau biru kalau di dunia digital gak bisa bohong kan mas susah mas ya aku bilang tadi akhirnya ketahuan semua gitu gak bisa mas susah mas itu diurainya gampang kok diurainya jadi aku senang banget bahwa mas bim juga punya pikiran masih seperti ini aku sih berharap ya mas itu kalo yang mas yang ngajak temen-temen tuh cepet mas ayo duduk keselang yuk sebentar ke pulau biru kita ngobrol yuk gimana ini masa depan yang mau dibangun dalam blockchain teknologi blockchain yang sudah sedemikian rupa dan yang paling menarik ya mas aku ngomong aja nih mungkin kesempatan ini juga mas bim aku sih titip pesen aja disini bahwa apa yang dilakukan oleh presiden Pak Jokowi di pembukaan G20 nanti dia sudah akan menunjukkan kepada anggota G20 dunia bahwa Indonesia siap memiliki metaforis Indonesia ini waktu yang sangat tepat akhirnya dong kalau mas mas justuar dunia itu kenyataan kenyataan jadi mas sowan ke bapak gitu ya untuk mas ngomong pak kita ingin berkontribusi mengisi itu dengan dunia baru sampai kenyataannya blockchain aku rasa bapak akan pasti monggo mas silahkan kita support kalau itu bisa mas berarti itu next mimpi kita ya waduh jadi mas itu mas udahlah aman mas bismillah ya bismillah bisa pulau biru bisa mewujudkan itu kok sangat bisa akhirnya mimpi-mimpi pulau biru jadi kenyataan oh jadi jadi amin 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 jadi maturnun maturnun seneng banget udah seluruh apa welcome home iya dong aku kalau udah kesini ini bener-bener kayak rumahku sendiri lah ya udah sekarang kita makan nama penda dulu ya iya iya mas iya 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 bye bye guys see you next week cukup mas cukup mas itu bagus mas ada yang mau di edit? gak ada bagus bagus ngomong parlemennya tadi udah chapter iyo ayy the Terima kasih.